Sebagai bentuk kontribusi perusahaan kepada masyarakat, PT. HM Sampurna TBK melakukan berbagai program tanggung jawab sosial untuk meningkatkan kualitas hidup di lingkungan tempat tinggal dan kerja karyawannya, serta bagi masyarakat petani tembakau. Dalam kontribusinya di bidang pendidikan, PT. HM Sampurna TBK sejak tahun 2008 telah melakukan berbagai program pendidikan di Karawang, Surabaya, Pasuruan, Pamekasan, Jember, Probolinggo, dan Lumajang. Di wilayah tersebut, PT. HM Sampurna TBK bekerjasama dengan Putra Sampurna Foundation School Development Outreach melakukan program peningkatan kualitas pendidikan yang berfokus pada peningkatan kualitas tenaga pendidik dan manajemen sekolah. Salah satu fasilitas pendukung program ini adalah Pusat Pembelajaran dan Pengajaran atau Teacher Learning Center yang diperuntukkan bagi guru dan tenaga pendidik untuk pengembangan sumber daya manusia. Teacher Learning Center merupakan pusat belajar dan berbagi informasi bagi tenaga pendidik dan guru untuk mengembangkan kemampuan profesional. Kegiatan yang dilakukan di Teacher Learning Center mencakup pengembangan guru sebagai agen perubahan pendidikan. Melalui kegiatan ini, diharapkan para peserta pelatihan dapat menjadi inspirasi untuk para guru di lingkungannya. Program integrasi teknologi untuk menunjang kegiatan belajar mengajar yang efektif. Pelatihan pembuatan dan penggunaan alat bantu ajar. Penyediaan wadah diskusi dan pelatihan mengenai metode dan perencanaan pengajaran yang efektif. Sejak tahun 2010, PTHM Sampurna TBK telah mendirikan 4 Teacher Learning Center yang berlokasi di Pasuruan, di Karawang, di Surabaya, serta yang baru saja selesai dibangun di Lumajang. Teacher Learning Center Lumajang saat ini telah siap digunakan untuk berbagai kegiatan pengembangan kemampuan profesional bagi para guru dan tenaga pendidik. Program pelatihan yang saya peroleh dari TLC adalah lesson study, pembimbingan tentang penulisan karya ilmiah, yaitu yang khususnya untuk guru, penulisan PTK, leadership, pengetahuan cara memanfaatkan internet, browsing, photographer, sosialisasi, kemudian kedua pembuatan email, kemudian TLC development, kemudian pembuatan blog, kemudian media pembelajaran. Kemudian PowerPoint, selain itu juga ada pelatihan menulis artikel, kemudian membuat video pembelajaran. Kemudian pelatihan tentang penelitian tindakan kelas, kemudian bagaimana kita bisa melakukan shooting dalam pembelajaran, kemudian bagaimana cara kita menulis deskripsi narasi, dan satu lagi yaitu bagaimana menjadi fasilitator dalam pelatihan. Visi-misi sekolah, bagaimana cara mengembangkan sekolah, kemudian juga bagaimana cara mengembangkan profesional guru dan kualitas pembelajaran guru, sampai kepada penerapan pembelajaran dalam bentuk penelitian tindakan kelas, dan pengembangan dalam bentuk lesson study. Guru yang profesional itu adalah guru yang mau dikritik siswa, mau merefleksikan diri apa yang dilakukan, terus kemudian mempersiapkan suatu kegiatan pembelajaran dengan persiapan yang matang. Saya menjadi memiliki kemampuan yang luar biasa ketika proses manajemen di sekolah harus diadakan sebuah perubahan, terutama dalam hal ini adalah perubahan paradigmanya guru sampai kepada perubahan mereka dalam proses pembelajaran di kelas. Kami dapat meningkatkan kompetensi guru yang terdiri di empat pilar, antara yang adalah kompetensi tentang pedagogik, kompetensi keprofesional, kompetensi kepribadian, dan kompetensi sosial. Kita bisa berbagi sharing dengan teman sejawat, dan juga bisa meningkatkan kekerampilan dalam pembelajaran. Menambah wawasan, kemudian menambah ilmu pengetahuan, yang tadi saya tidak tahu, jadi tahu. Setelah kita mendapatkan pengetahuan ICT atau komputer, kita mengajarnya sistemnya biasanya hanya dengan manual, itu bisa dengan komputer. Saya merasa lebih menjadi guru yang sebenarnya, karena di situ saya lebih reflektif, lebih tahu bagaimana membelajarkan siswa di kelas, sehingga siswa yang saya ajarkan merasa lebih betul-betul belajar. Saya seakan-akan semakin menjadi guru yang reflektif, guru yang tahu akan mana kesalahan-kesalahan kita dalam pembelajaran di kelas, sehingga kita bisa merefleksi diri, membuat anak-anak menjadi lebih senang untuk diajarkan, terutama mata pelajaran saya. Saya lebih menghargai profesi saya. Ternyata profesi saya itu benar-benar suatu profesi yang tidak bisa dibuat main-main. Guru harus bertanggung jawab, guru harus profesional. Imbasnya bagi saya membuka mata, bagaimana mengajar itu menjadi lebih baik, menyenangkan, dan murid itu cinta kepada gurunya, dan saya merasa bahwa saya sangat dibutuhkan oleh murid saya. Kita manfaatkan TLC ini salah satunya adalah untuk meningkatkan empat kompetensi guru, sehingga apa yang diharapkan oleh siswa dengan pelayanan prima, itu antara lain dengan bagaimana kita mengajar dengan pakem, pelajaran yang aktif, efektif, inovatif, kreatif, dan menyenangkan. Mohon para rekan-rekan guru atau beridik, baik itu SDSM, SMA, apabila ingin membuatkan TLC, itu monggo, lebih dipersilahkan. Karena di sini sebagai pusat pembelajaran guru, ada di sini tersedia buku-buku bacaan, untuk referensi kalau kita nulis, bisa juga dengan belajar di IT, karena sekarang sudah zaman canggih globalisasi, kalau kurang mau ngasih IT tentunya dari ketinggalan zaman. TLC ini adalah tempat yang representatif, dingin AC-nya, kalau kita masuk kemudian buku-buku banyak, kalau mau internet ada langsung gratis, mau alat peraga ada, jadi sebenarnya TLC itu harus dimanfaatkan oleh guru-guru untuk meningkatkan profesionalisme. TLC silahkan manfaatkan, di sana ada sumber belajar, kemudian tempat sharing kita. Sesuai dengan visi TLC sendiri, yaitu meningkatkan keprofesional pendidikan, tenaga pendidikan yang berawasan global. Mari kita manfaatkan TLC ini sebaik mungkin, karena ini amanah. Kita coba untuk menggali dan mengeksplorasi tempat ini, kita gunakan sebaik mungkin untuk melayani masyarakat, melayani anak didik, supaya menjadi anak-anak bangsa yang siap di masa yang akan datang. Dengan kontribusi nyata pada perbaikan kualitas pendidikan, PT HM Sampurna TBK percaya, bahwa Indonesia dapat mencetak pemimpin yang handal, melalui tenaga pendidik yang berkualitas. Terima kasih telah menonton!